Dan sentuhan terakhir. Wow, keren banget gambarmu, Roger. Makasih, Sam. Aku lagi mikirin kerajinan baru nih. Sam, tolong ambilin pel dong. Seriusan nih, pasti ada hantu di rumah ini. Gak mungkin, Sammy. Hantu apa? Kan kamu yang jatuhin gelasnya. Bukan aku, kamu gak tahu ya. Semua rumah pasti ada hantunya. Lucu. Enggak sama sekali. Lihat aja nanti kalau kamu punya rumah. Hantu-hantu pasti berdatangan. Tantangan diterima. Hai, guys. Hari ini kita mau bikin rumah yang cocok buat hantu. Tapi, kalau gak ada hantu yang datang, lihat aja nanti, Sam. Aku suka menentang teori liar, Sam. CEO perusahaan pemburu hantu gak sembarangan bicara soal teori liar tadi. Kita lihat aja kapasitasmu nanti. Pertama, hantu gak akan masuk rumah yang rumputnya hijau kayak gini. Oke, kita perbaiki. Nih. Hmm, itu lebih bagus. Guys, Sue udah pernah bikin rumah lavender yang manis kayak gini. Ingat gak? Aku suka banget rumah itu. Nah, kita mau bikin rumah hantu dari set yang kedua. Rumah seram, tapi indah. Sam bakal terkejut jika melihatnya. Nanti beritahu ya rumah mana yang paling kamu suka. Sini kukasih tahu ada banyak syaratnya agar hantu mau masuk rumah. Sam, hantumu tukang pilih-pilih ya. Kita hias area ini dengan bebatuan. Yang terbuat dari tanah liat. Shh, Roger. Semoga hantunya gak denger. Aku gak peduli sama hantumu. Kalau mereka rewel, usir aja dari rumah. Pertama, Roger, mana sopan santunmu? Dan kedua, semua sifat-sifat hantu udah ada dalam petunjuk pemburu hantu kami. Kedengarannya serius? Tenang. Akanku ceritakan semua tentang hantu. Tentu, Sammy. Hiasan batu di halaman beres. Ayo dilanjut. Ahli perhantuan bilang, hantu gak suka lantai baru. Makanya akan kita bikin lantainya jadi antik. Hebat, Roger. Lantainya bagus. Nah, saatnya mengurus dinding. Nih, aku udah menggambar papan kayu pada dindingnya. Bagus, Sam. Cat baru emang tampak indah. Tapi, ada semacam daya tarik dari rumah yang lusuh. Lampunya kita pasang di sini. Nah, saatnya menghias dinding. Eee, Roger? Haa, oke, Sam. Hantu gak suka wallpaper yang sempurna. Bagus, Roger. Kamu belajar dengan cepat. Kamu guru yang baik, Sam. Meskipun hantu bisa nembus dinding, tapi tanpa jendela rumah gak lengkap. Guys, hati-hati saat memakai alat tajam. Meski Sam terdengar meyakinkan, tapi aku masih gak percaya hantu. Roger, jangan bikin aku marah ya. Menurutmu titik-titik putih yang selalu muncul di foto itu apa? Itu pasti hantu narsis yang pengen ikut berfoto. Oh, Sammy. Bisa aja debu atau serangga yang nempel di lensa. Lihat dinding keren yang kubuat. Ya, Roger. Dindingmu hampir sempurna. Ayah punya aku. Wah, itu baru pujian. Guys, lampu ini bisa menyala berkat kabel ini. Yang akan kita tempelkan pada baterai. Nah, yuk pasang dindingnya. Dan agar dindingnya tampak rapi, baterainya kita taruh di tempat khusus. Hati-hati saat bekerja dengan kabel. Oke, saatnya menatap perabotan. Nah, kita mulai dari dapurnya. Roger, sia-sia aku memujimu. Sam. Kita butuh perabot gaya hantu. Kan kamu yang ahli perhantuan, bukan aku. Nih, lihat. Aku bikin sofa gaya hantu. Unik juga. Sammy, kasih petunjuk dong tentang gaya hantumu. Gampang banget. Pertama, elegan. Hantu gak suka barang mewah atau warna cerah. Tapi, warna cerah kan sedang ngetren. Tapi, oke lah. Terus apa lagi? Kedua, minimalis. Hantu suka yang sederhana. Minimalis juga lagi ngetren sekarang. Ketiga, gaya kuno yang anggun. Hantu bangga dengan umurnya. Jadi, meja dapurnya dibikin tua. Kuhias dengan gaya kuno yang anggun. Kayaknya menarik nih. Kurasa hantu suka meja kopi. Hmm, pas banget sama interiornya. Setuju. Nah, kita ke lantai dua sekarang. Kita harus pasang lampu gantungnya. Karena lantai dari lantai dua, juga adalah langit-langit bagi lantai dasar. Roger, kerasa gak ada angin dingin? Kurasa hantunya sudah datang. Sam, aku cuma lupa matiin AC-nya. 17 derajat, Roger. Sam, tenang. Oke. Nah, kupasang dua lampu gantung dan kulem lantainya. Ini dia. Rumah kita boleh berhantu, tapi tetap gak bisa berdiri tanpa tiang. Dan, satu lagi. Nah, lakukan hal yang sama di sisi lainnya. Ini dia. Sempurna. Guys, kalian pernah lihat hantu? Apa emang mereka suka milih-milih gitu? Roger, bukan pemilih, tapi ingin sesuatu yang bergaya. Kayak gini. Sammy, kamu suka gaya kuno ini? Boleh juga. Kurasa pagat tua ini pas banget. Nah, inilah detail terakhirnya. Nah, kini kita urus lantai kedua. Roger, tahu gak kalau kucing bisa lihat hantu? Tadi kulihat si orang menatap satu titik tanpa berkedip. Hmm, mungkin aja dia lagi meditasi. Hmm, aku gak berpikir ke sana. Roger, kamu pasti lupa. gimana caranya hantu masuk rumah? Ya, mereka kan bisa terbang ya. Tapi, hantunya pasti bakal ngecek tangga ini. Roger, nih, aku bikin pintu yang pas banget buat rumah kita. Pasti para hantu bakal mengapresiasi gaya rumah kita. Tentu saja. Hantu itu hanya suka benda-benda yang indah. Karena hantunya suka keindahan, ayo tambahin dekornya. Hantu kita bisa baca majalah hantu di sini. Apa mereka punya majalah nasional geografik sendiri ya? Roger, rumah kita kelihatan kosong. Yuk, ditambah sesuatu. Lampu ini pasti pas. Bagus! dan akan ku tambahin lampu gaya hantu. Ternyata hasilnya bagus. Apa itu hantu? Guys, kalian denger juga kan? Sammy, kamu bakalan terkejut. Wow! Ya, hantu kan keren. Nah, saatnya menyadarkan Sam. aku terbawa suasana tadi. Kita harus nyembunyiin pemutar musik ini. Hah, musiknya menyihirku. Wah, pagarnya pas banget. Dan kursi goyang ini juga. Sammy, apa hantu juga tidur? Eh, selama kursus mereka bilang... Nah, apa hantu juga mandi? Aneh juga kalau nggak. Eh, secara teori sih iya. Dan gimana cara mereka bersenang-senang? Ngadain pesta hantu. Stop, Roger. Ntar kalau hantunya datang, tanya langsung deh. Bukan rumah namanya tanpa atap. Sammy, hantumu pasti akan suka ini. Kurasa semua sudah sesuai syaratmu. Eh, aku lupa satu hal lagi. Biar kutebak. Hantu suka gambar tua. Lebih ke benda kuno sih. Poin nomor empat bilang hantu suka gaya gotik. Sudah bilang sih soal itu. Gaya gotik lebih ke warna gelap dan tepianya yang tajam. Ariamu keren juga. Roger, kamu hebat. Trims, semoga hantunya juga suka. Haha, paling nggak mau muncul. Nah, tentang poin ketiga. Ini gaya lama yang anggun. Rumah berhantu harus banyak tanamannya. Karena nggak ada yang merawat, tanamannya tumbuh di mana-mana. Roger, jika berandai-andai... Ya, Sammy. Nah, maksudku, kalau hantunya akhirnya nggak muncul, terus gimana? Hahaha, terus aku akan bikin lelucen hebat tentang teori gilamu. Hahaha. Ups, ternyata rumahnya terlalu keren. gimana jika hantunya nggak muncul? Maka Roger akan mengejekku. Biarku panggil deh, hantunya. Ehm, Sammy, jangan dipanggil dulu. Kalau kelamaan nunggu, mereka harus bayar. Tapi ini kan bukan taksi. Bisa nunggu kok. Roger, aku cuma ingin sedikit latihan. di luar ada mobil pink baru. Lihat, sudah aku ubah jadi sesuatu. Wah, Sam, keren banget. Yuk, kita bikin mobilnya lebih seram lagi. Kamu ada ide apa? Dibikin kayak mobilnya udah lama ditinggalin. Jadi ketutup daun. Wow, aku suka cara berpikirmu. Dan aku suka banget lampu dan jendelanya yang pecah, Sam. Kreatif banget. Kamu beneran ahli dekor. Beres. Mobil ini pas banget sama gaya rumah kita. Nah, guys, rumah misteri bergaya kita udah siap. Nah, kita tinggal tunggu hantunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Semi, kapan sih hantumu mau datang? Aku masih ada kerjaan nih Harus bikin lelucon tentang hantumu yang gak pernah ada Siapa bilang gak ada? Oh tuan hantu, senang bertemu anda Sayang hantu gak bisa makan ya Sebenarnya mau kutrak dan nutella lezat Apa? Kami hantu makan juga kok Dan kami suka nutella Kamu mau bilang kami jelly? Ups, harusnya aku panggil hantunya dulu Oh Sammy, udah aku bilang hantu tuh gak ada Guys, jika kamu suka kerajinan tadi Tekan tombol like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Dan tekan tombol lonceng Biar dapat notifikasi video baru Ya kan Roger? Roger? Aneh? Dadah 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 Terima kasih telah menonton